Intro Anak buah Kesang Pangarep, anggota Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ade Armando digugat PDI Perjuangan Ade Armando digugat oleh PDIP karena video soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Ade Armando menyebut gugatan dari PDIP tersebut mencapai lebih dari 200 miliar rupiah Berdasarkan laman SIPP Pengadilan Negeri PN Cibinong, gugatan PDIP terhadap Ade Armando terdaftar pada Rabu 18 Oktober 2023 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum Gugatan terhadap Ade Armando nomor perkara 367 GAMI PDT.G GAMI 2023 GAMI PN CBI Timbadan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat BBHAR DPP PDIP Yohanev Slumbantobi membenarkan pihaknya menggugat Ade Armando di PN Cibinong Menurut Ade Armando, PDIP mempersoalkan videonya di kanal Youtube Ad Ade Armando Official yang berjudul Benarkah Megawati Ngamuk Karena Kesang Gabung PSI? Video tersebut tayang pada 25 September lalu Ade mengabarkan dirinya digugat perdata lebih dari 200 miliar rupiah oleh PDIP Ade menyebut dirinya harus hadir di sidang PN Cibinong pada 15 November 2023 Menurut Ade, yang mengajukan gugatan adalah tim advokat 31 orang dari BBHAR DPP PDIP Menurut Ade Armando, dalam video yang dipermasalahkan PDIP itu tidak bermaksud meluruskan berita tidak benar yang beredar soal Megawati Namun dalam keterangan Ade, PDIP merasa elektabilitas dirugikan Menurut Ade, PDIP tidak melakukan gugatan pidana Karena menurutnya PDIP tidak yakin bahwa video yang dibuatnya itu masuk dalam kategori pencemaran nama baik Peristiwa itu mewakili ketegangan hubungan antara Presiden Jokowi dan ketum PDIP Megawati Ketika para analis sibuk mengkaji, tiba-tiba saja hadir sebuah video pendek berdurasi sekitar 2 menit 19 detik di berbagai platform media sosial Judul video itu adalah Lanjutan kisah si mawar bandel di negeri Wakanda Video itu sangat menarik Karena isinya bicara tentang bagaimana langkah Kaisang menimbulkan kegoncangan di tubuh partai terbesar PDIP Video ini menjadi semacam kelanjutan dari video lebih awal pada 21 September lalu Toko utama dalam video 21 September itu adalah mawar yang jelas merujuk pada Kaisang Namaku mawar bukan nama sebenarnya Saat ini aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik Aku memang belum punya pengalaman di politik Namun aku punya tujuan yang besar Untuk Indonesia lebih baik Semoga jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!